Bajak tim pemenangan paskon nomor 2 sudah terbentuk seiring dengan terbentuknya tim pemenangan. Dan sejak terbentuk kita sudah melakukan aksi-aksi hukum sesuai dengan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan dan termasuk juga laporan-laporan dari rekan-rekan perlawan maupun dari media masa yang ada. Aporkan Saudara Anies yang kita duga telah melakukan fitnah tentang manipulasi data pengusuran. Jadi kita menemukan data, data daftar wilayah berpotensi terbusur di DKI Jakarta tahun 2016 yang sesungguhnya tidak satu terminologi pengusuran pun ada di sini, tercantum di sini. Dan tidak ada penyebutan kampung di sini. Yang ada adalah titik-titik. Titik-titik apa? Titik-titik bangunan yang ada di atas kali. Titik-titik spanduk-spanduk liar, titik-titik PMKS, titik-titik perdagangan K15 dan lain sebagainya. Itulah yang ada di 325 titik yang ada di dalam data ini. Nah, ini yang kemudian dipresetkan oleh Saudara Anies menjadi kampung-kampung yang akan digusur. Nah, dan itu sungguh dan saya yakin Pak Anies juga sebagai seorang tokoh pendidik pasti akan menyadari bahwa itu bukan pendidikan politik yang baik. Tapi ini adalah sebuah pendidikan yang menyusatkan publik. Terima kasih teman-teman dari video hukum, teman-teman wartawan.